Halo guys, selamat datang kembali di channel Random Banget. Wadah kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu predator tertua dan paling mematikan di dunia, yaitu buaya. Buaya adalah reptil besar yang telah hidup di bumi selama lebih dari 200 juta tahun. Mereka adalah salah satu hewan yang berhasil bertahan sejak zaman dinosaurus, dan hingga hari ini, mereka tetap menjadi predator yang sangat ditakuti. Nah, ada lebih dari 14 spesies buaya di seluruh dunia yang bisa ditemukan di perairan tropis seperti suai, danau, dan rawa-rawa di Afrika, Asia, Amerika, dan Australia. Buaya memiliki tubuh yang sangat kuat, dengan kulit tebal dan bersisik yang melindungi mereka dari serangan musuh. Mereka juga memiliki rahang yang sangat kuat, yang bisa menghancurkan mansa dengan digitan yang sangat mematikan. Befaktanya, buaya memiliki salah satu kekuatan gigitan paling kuat di dunia hewan. Sekali buaya menggigit mangsanya, hampir tidak ada yang bisa lolos dari cengkeramannya. Salah satu hal yang membuat buaya menjadi predator ulung adalah kemampuan berbulu mereka yang sangat efisien. Meskipun tubuh mereka terlihat besar dan lambat di darat, di dalam air mereka adalah peranan yang sangat cepat dan lincah. Buaya adalah pemburu penyegap yang menunggu dengan sabar di tepi air, siap untuk menerkam ketika mangsa datang terlalu dekat. Mereka menggunakan ekor panjang dan kuat untuk membantu mereka berenang cepat, sementara mata dan lubang hidung mereka terletak di bagian atas kepala, memungkinkan mereka untuk mengintai mangsa sambil tetap sepenuhnya tersembunyi di dalam air. Selain itu, buaya adalah hewan yang sangat sabar. Mereka bisa menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari, di tempat yang sama, menunggu momen yang tepat untuk menyerang mangsanya. Pertika saatnya tiba, buaya akan menyerang dengan kecepatan kilat, menjepit mangsanya dengan rahang yang kuat, dan seringkali menyeretnya ke dalam air untuk menenggelamkannya. Buaya juga terkenal dengan teknik berbulu yang disebut death roll. Setelah menangkap mangsanya, buaya akan mulai berguling dengan cepat di dalam air untuk merobek daging mangsanya, dan membuatnya lebih mudah untuk ditelar. Teknik itu adalah salah satu cara paling efektif buaya untuk melumpuhkan mangsa yang lebih besar. Meskipun terlihat kejam, buaya sebenarnya memainkan peran penting dalam ekosistem perairan. Sebagai predator puncat, mereka membantu mengontrol populasi hewan lain, seperti ikat, burung, dan mamalia kecil. Dengan cara ini, mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem tempat mereka tinggal. Buaya juga adalah hewan yang sangat teritorial. Mereka akan melindungi wilayah mereka dengan agresif dari ancaman apapun, baik itu dari buaya lain, atau dari manusia. Ini lah, mengapa penting bagi kita untuk selalu berhati-hati ketika berada di dekat habitat buaya, terutama di perairan, di mana mereka sering muncul. Buaya memiliki cara berkembang biak yang unik. Setelah kawin, betina buaya akan membuat sarang di tepi suai atau danau, di mana mereka akan bertelur. Mereka biasanya bertelur antara 20 hingga 80 butir telur, dan setelah menetas, induk buaya pengen menjaga anak-anaknya dengan sangat protektif. Meski begitu, banyak anak buaya yang tidak selamat, karena serangan dari predator lain, seperti burung, biawak, atau bahkan buaya duasa lainnya. Ada beberapa spesies buaya yang sangat terkenal, seperti buaya nil di Afrika, yang bisa tumbuh hingga lebih dari 6 meter, dan merupakan salah satu spesies buaya terbesar di dunia. Lalu ada buaya air asin, atau dikenal sebagai saltwater krokodil, yang ditemukan di Australia dan Asia Tenggara. Spesies ini adalah buaya terbesar dan paling berbahaya, dengan panjang yang bisa mencapai lebih dari 7 meter, dan berat lebih dari 1 ton. Selain menjadi predator yang menakutkan, buaya juga menghadapi ancaman dari aktivitas manusia. Perburuan liar untuk kulit mereka, serta perusakan habitat alami mereka, menjadi ancaman serius bagi populasi buaya di beberapa wilayah. Meskipun beberapa spesies buaya dilindungi oleh undang-undang internasional, ancaman-ancaman ini tetap membuat populasi mereka menurun di beberapa tempat. Namun, tidak semua berita tentang buaya suram. Lada juga upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi buaya dan habitatnya. Beberapa spesies buaya, seperti buaya muara, berhasil bertahan, dan bahkan populasinya meningkat berkat upaya konservasi yang berhasil. Ini menunjukkan, bahwa dengan perhatian dan perlindungan yang tepat, kita bisa membantu menjaga kelangsungan hidup salah satu predator paling kuno di bumi ini. Jadi, meskipun buaya adalah hewan yang menakutkan dan mematikan, mereka juga merupakan makhluk luar biasa yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Penting bagi kita untuk menghormati mereka dan habitatnya, serta mendukung upaya konservasi untuk memastikan buaya tetap menjadi bagian dari ekosistem kita untuk generasi mendatang. Itulah sekilas cerita tentang buaya, predator purba, yang masih bertahan hingga kini. Terima kasih udah nontonin video ini, sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di AGS, agar tak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys.